Nah, ini menarik banget nih. Gimana enggak? Kita pernah nggak sih kepikiran ada sebuah hal yang orang itu kayaknya udah ngasih tau kepada kita, dan itu bener, tapi ternyata begitu nonton pagar kehidupan, nonton video ini, kok ternyata malah ini yang bener, bukan perkataan orang lain tadi yang bener. Ini seru deh, kita bahas ya. Yuk! Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari pagar kehidupan di podcast pagi. Betul, kita tuh sering banget ya kalau nonton pagar kehidupan pastinya mendapatkan sebuah tamparan. Coba, kalau kamu belum apa-apa udah senyum sendiri dengerin suara saya, berarti udah tau ya bahwa apa yang saya bilang tadi tuh bener banget. Sekarang yaudah yuk, di hari yang baru ini, gimana kalau kita semangat dulu? Saya pengen dong kamu senyum, coba senyum. Nah, awali hari dengan senyum ya, sambil kita mendoakan teman-teman kita dikomentar dengan doa positif dong pastinya ya. Supaya doa yang kamu doakan, kembali lagi kepada yang mendoakan, diri kamu sendiri. Yuk, kita langsung bahas aja topik tamparan di hari ini. Ini keren nih, gini. Teman-teman, coba jujur deh. Pernah nggak sih baru-baru ini, belakangan tuh, kita merasa iri dengan kesuksesan yang dialami orang lain? Nggak usah takut, tenang aja. Dalam pandangan saya, di pagar kehidupan nih, kamu sebagai sahabat saya di pagar kehidupan, nggak usah takut salah ya, karena salah itu belajar. Coba jawab dengan jujur dalam hati aja. Pernah atau tidak diri kamu belakangan ini merasa iri dengan kesuksesan orang lain? Pernah atau tidak? Jujur. Kita mungkin punya teman, teman kita kok tiba-tiba nikah duluan gitu ya, padahal umurnya sama. Atau mungkin yang lebih perih lagi, teman kita kelihatannya lebih happy. Pekerjaannya oke, rumahnya oke, semuanya lebih oke dari kita. Kita tahu, ngiri itu nggak boleh melanggar ajaran agama, paham kita. Tapi susah ya, mas, untuk menghilangkan iri itu nggak gampang. Pernah kamu seperti itu? Kalau memang pernah, ini berarti petunjuk dari Tuhan nih. Sebuah hal yang ingin saya bagikan kepada kamu, seizin Tuhan, ini adalah obatnya buat kamu. Gini teman-teman, saya punya kabar buruk. Sehebat apapun kamu berusaha, kalau di dalam hatimu masih ada perasaan iri, Maaf ya, ini fakta nih. Apa yang kamu usahakan, nggak akan berhasil. Saya ulangi lagi, ini penting. Tolong kamu ingat untuk selama-lamanya, karena ini bener-bener kenyataan banget. Hal apapun yang sedang kamu usahakan, ikhtiar apapun yang sedang kamu lakukan, Sehebat apapun usaha atau ikhtiar itu, Kalau di dalam hati kita, di dalam hati kamu tuh, masih ada perasaan iri sama orang, Maaf, faktanya, usaha kamu pasti akan gagal. Titik. Benar, ini fakta. Nah, tapi kabar baiknya, nggak usah takut. Saya akan membedah, kenapa sih kamu sebagai orang baik nih, Yang jadi sahabat pagar kehidupan itu pasti orang baik, Kok bisa muncul perasaan iri di hati kamu? Penyebabnya sepele, tahu nggak apa? Karena di dalam diri kamu, masih berpikir bahwa warna hitam dan warna putih itu berbeda. Saya ulangi, saya jelasin dulu pelan-pelan. Kamu tuh jadi gampang iri, atau belakangan ini iri sama orang, Bukan karena kamu orang jahat, bukan, kamu tuh orang baik. Tapi diri kamu jadi gampang iri sama hal-hal yang kemarin tuh, Nah, hal itu, itu karena diri kamu, sadar nggak sih? Nggak bisa menganggap bahwa warna hitam dan warna putih itu pada dasarnya adalah warna yang sama. Sebentar, sebelum kamu bingung, saya jelasin dulu. Kalau kamu sekarang pengen sesuatu, Betulkan bahwa kamu berpikir sesuatu yang kamu mau itu adalah yang terbaik buat kamu. Misalnya gini, diri kamu sekarang udah nikah belum? Anggap aja belum gitu ya. Bagi orang yang belum nikah, Biasanya akan ngiri dengan orang yang seumuran, Atau temen-temennya bahkan, yang tiba-tiba baru aja nikah. Kenapa begitu? Karena bagi kamu, saya sebagai orang yang belum nikah nih, Ibarat warna tuh gelap, mas, hitam. Wah, sedih, mellow, ya kan, kesepian. Nah, temen saya atau saudara saya yang baru nikah tadi tuh, Ibarat kata warna tuh putih, happy, cerah, terang gitu, mas. Mereka tuh kayaknya bersuka cita. Bener begitu? Sama kayak kamu yang ngiri sama orang lain nih. Orang lain lagi punya harta benda yang lebih oke, Kamu pengen dong dapat harta benda sebanyak itu. Aduh, pengen punya mobil kayak dia, Pengen punya rumah kayak dia, Mau dong, mas, kenapa? Karena bagi saya, ibarat warna, Mereka yang lebih kaya dari saya tuh warnanya putih gitu. Mereka bersuka cita, terang. Sementara saya gelap, mas. Saya tuh hidupnya susah terus, mas. Gak kayak dia. Aduh, saya tuh gelap, warnanya hitam. Bener nggak? Nah, kamu sadar nggak? Nih saya punya fakta, dengerin. Boleh kamu uji ya? Sekali lagi, boleh kamu uji. Sekarang juga boleh kamu uji. Kamu sadar nggak sebenarnya warna hitam dan warna putih itu satu warna yang sama? Kalau nggak percaya, coba monitor laptop, Kamu gelapin segelap-gelapnya jadi hitam nggak? Jadi hitam kan? Nah, kenapa? Padahal tadinya putih, padahal tadinya terang. Karena warna hitam dan warna putih itu pada dasarnya adalah satu warna yang sama. Apa filosofi yang bisa kita ambil dari sini, teman-teman? Gampang. Hal apapun yang kamu pikir bisa membuat kamu bahagia, sadar atau tidak, itu pun sebenarnya bisa membuat kamu sedih loh. Dan sebaliknya, hal apapun yang sebenarnya bisa membuat kamu sedih, itu pun sebenarnya bisa jadi sebaliknya. Bikin kamu happy. Karena pada dasarnya, teman-teman, yang bikin seseorang itu bahagia, itu bukan pilihannya. Tapi orang itu mau ngapain ketika dia sudah memilih itu. Misalnya gini deh, ada teman kamu sudah nikah, kamu berpikir bahwa orang yang menikah itu bahagia. Betul, ada bahagianya, tapi ada sedihnya juga yang nggak bisa kamu bayangkan kalau kamu tidak merasakan pernikahan itu. Betul nggak? Tanggung jawabnya meningkat, pusingnya nambah, mikirin duit ini, duit itu. Emang enak, tapi ada yang nemenin, tapi cobaannya juga lebih gede. Betul nggak nih? Halo, yang udah nikah? Sama kayak saya? Nah, betul kan? Kita sebagai orang yang nikah, pasti ngerasain betul itu apa yang saya katakan tadi. Nah, sama seperti orang yang nikah. Orang yang nikah berpikir, seandainya saya bisa single lagi, mas? Walaah, kenapa? Karena kamu berpikir, kalau single itu bebas, mas, tanggungannya dikit, segala macem. Hei, kamu tanya sama orang-orang yang single. Mereka bahagia nggak? Bahagia, tapi ada sedihnya juga yang mereka nggak cerita. Beritain ke kamu. Orang mau jomblo, mau nikah, mau single, mau punya pasangan, ada aja enak nggak enaknya, betul nggak? Kenapa? Karena pada dasarnya, sama seperti filosofi hitam dan putih tadi. Warna hitam dan putih itu satu warna doang lagi. Jadi terang atau gelap tergantung orangnya. Mau nerangin atau mau gelapin, kan gitu, betul nggak? Nah, udah mulai ngangguk nih, udah mulai paham nih. Sama, kalau kamu berpikir, saya harus menjadi orang yang mendapatkan sesuatu dulu, mas, baru saya happy, itu ngaco. Sesuatu itu nanti, ketika kamu dapetin apapun itu, kamu bener happy. Tapi akan ada loh cobaan yang kamu nggak bisa bayangin sekarang, terjadi di waktu itu, percaya sama saya. Misalnya gini, kamu pengen banget punya mobil mewah. Pengen banget. Begitu dapet, happy nggak? Happy, betul, happy. Tapi kamu ternyata mendapatkan sebuah fakta. Ternyata saya harus bayar pajak, mas, setiap tahun yang gede. Loh, ternyata saya harus perawatan, mas, setiap tahun yang gede. Loh, ternyata bayar bensinnya lumayan, mas. Aduh, ternyata saya nggak ada asuransi, mas. Kalau kebeset dikit, mobil saya bayarnya mahal, mas. Aduh, ternyata saya harus begini, harus begitu. Tuh, banyak hal yang kamu nggak bisa tebak atau pikirin terjadi ketika kamu baru punya tuh barang. Bener nggak? Coba yang baru punya motor, ayo. Happy, happy. Tapi lihat, pasti ada aja tuh dari si motor tadi yang nggak bisa kamu bayangin sebelumnya. Terjadi. Terjadi tuh cobaan-cobaannya yang nggak bisa kamu pikirin sebelum kamu punya motor. Harus punya motor dulu baru kamu tahu cobaan itu ada tuh, mas. Dan itu nggak bisa saya bayangin kalau saya tidak punya motor. Baru bisa saya rasakan kalau saya baru punya motor itu sendiri. Saya pengen kerja di kantor, mas, dengan gaji sekian. Oke, silahkan. Tapi ingat pesan saya, ketika kamu kerja di kantor yang kamu mau, bener kamu happy, tapi cobaannya pasti ada. Dan itu nggak bisa kamu bayangin dari sekarang. Jadi sekarang gini, teman-teman, kesimpulannya. Diri kamu nih sekarang bisa lo memilih untuk menjadi warna putih. Saya ulangi, diri kamu sekarang kalau mau bisa lo memilih untuk jadi orang yang bahagia. Apapun yang kamu punya sekarang, itu bisa lo bikin kamu happy kalau kamu mau. Sama seperti warna hitam dan putih tadi kan? Kamu ngerasa hidup kamu hitam nih. Itu sebenarnya bukan warna hitam hidup kamu tuh. Warna putih. Cuman, karena kamu memilih untuk tidak menerangi hidup kamu sendiri dengan hal-hal yang bikin kamu happy, kamu merasa hidup kamu hitam. Sadar nggak? Halo? Sadar bahwa bahagia itu pilihan? Sadar? Nah, sekarang pilihannya adalah kenapa kamu tidak memaksa dirimu sendiri untuk menciptakan warna putih dalam hidup kamu? Saya ulangi pertanyaan saya, tolong kamu renungkan. Kenapa diri kamu tidak memaksa dirimu sendiri untuk menciptakan warna putih dengan menerangi si hitam kehidupan kamu tadi seterang mungkin dengan kebahagiaan yang bisa kamu lakukan sih bagi kamu sendiri? Saya tahu jawabannya. Karena kamu berpikir bahagia itu susah, mas. Loh? Bahagia itu susah. Berarti kamu menemukan video saya ini dan mendekarkannya ini susah banget ya. Susah apa sih kamu nonton video saya? Kalau kamu susah nonton video saya, kamu matung. Kamu matung, dengerin saya, nggak ngapa-ngapain, melongo, aja gitu. Kenapa? Susah, mas, dengerinnya, mas. Faktanya, saya tahu lho. Kamu nonton saya, dengerin saya sambil ngelakuin sesuatu kan? Halo? Bener kan? Kamu ngelakuin sesuatu tuh sambil nonton saya, sambil dengerin saya. Berarti kan sebenarnya bahagia itu gampang lho. Kamu nonton video saya jadi happy nggak sekarang? Jadi ada harapan. Nah, itu bisa. Gampang kan? Betul nggak? Kamu tuh bisa kok ngelakuin apapun yang bikin kamu happy. Tapi, masalahnya diri kita sendiri yang nganggap itu susah. Padahal kita udah sama-sama ngebuktiin. Iya juga ya, mas. Saya baru tahu lho. Warna putih itu adalah warna hitam yang diterangin. Sementara warna hitam itu adalah warna putih yang digelapin. Ya, betul. Sama kayak hidup kan gitu. Hidup mau apapun pilihannya, bisa bikin kita happy? Bisa. Bikin kita sedih? Bisa. Tergantung. Kita mau milih apa? Mau bikin hidup kita happy? Sekarang bisa. Mau bikin hidup kita nih sekarang sedih? Bisa juga. Pilihan. Mau warna hitam atau warna putih? Semua satu warna. Jelas sampai di sini? Nah, sekarang gini teman-teman. Video ini nggak mungkin sampai keberanda kamu, nggak mungkin sampai kepada kamu, kalau tidak ada rencana hebat Tuhan buat hidup kamu. Saya ingin diri kamu tuh menyadari satu hal penting. Yang maha kuasa itu selalu ada buat kamu. Apapun yang kamu lakukan, jangan lakukan sendiri ya. Saya ulangi. Jangan pernah melakukan segala sesuatu, yaitu sendirian. Pakai Tuhanmu. Iringi setiap langkahmu. Pakai doa. Pakai petunjuknya. Gimana caranya, Mas? Ngobrol sama Tuhanmu. Ibadah itu dinikmati. Kita ngobrol sama Tuhan kita. Jangan semua ditanggung sendiri. Nggak sanggup kita. Nggak bisa kita merangkul semua masalah hidup sendiri itu. Nggak bisa. Nggak akan kuat. Percaya deh. Diri kamu bisa pura-pura kuat sama orang lain. Tapi sebenarnya, kenyataannya, diri kamu rapuh. Bukan karena kamu manusia lemah. Bukan. Tapi karena kamu manusia yang manusiawi. Kamu tahu? Manusia yang manusiawi itu apa? Manusia yang butuh Tuhannya dalam setiap langkah kakinya. Jelas ya? Jadi jadikan video ini sebagai renungan, pikirin baik-baik bahwa kebahagiaan itu pilihan, dan selalu ingat, pikirkan tentang warna hitam dan putih tadi. Bukankah itu betul-betul kenyataan bahwa hitam dan putih pada dasarnya adalah pilihan kita sendiri? Relate ya? Lagi-lagi ini nampar buat hidup kamu. Alhamdulillah. Masih ada saya, Aryan Surya. Selamat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.